Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Encyklopedi Budaya Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share Untuk mendukung channel ini Oke guys, salah satu Hal yang bisa dikatakan Merubah dunia adalah Revolusi industri Yang terjadi pada Tahun 1750 Sampai 1850 Nah waktu itu ada perubahan besar-besaran Ya guys ya Di bidang pertanian ada manufaktur Kemudian ada pertambangan Transmortasi dan teknologi Dan juga memiliki dampak yang Cukup signifikan di bidang Sosial, ekonomi, dan budaya Di dunia Oke, untuk revolusi industri Ini sebagai titik Balik besar dalam sejarah dunia Nah hampir setiap aspek kehidupan Sehari-hari dipengaruhi oleh Revolusi industri Terutama dalam hal peningkatan Pertumbuhan penduduk Dan pendapatan rata-rata yang Berkelanjutan Dan belum pernah terjadi Sebelumnya Nah selama dua abad Setelah revolusi industri Ini rata-rata pendapatan Perkapitan negara-negara di dunia Mengalami peningkatan Lebih dari enam kali lipat Seperti yang dinyatakan Dalam pemenang hadiah Nobel Robert Emerson Lucas Bahwa untuk pertama kalinya Dalam sejarah Standar hidup rakyat Biasa mengalami Pertumbuhan yang berkelanjutan Berlaku ekonomi Yang seperti ini Tidak pernah terjadi Sebelumnya Oke guys Ngomongin soal Revolusi industri Ini adalah latar belakang Latar belakangnya Pertama kali Seperti yang saya katakan tadi Adalah Muncul di Inggris Nah faktor-faktor yang Menyebabkan Antara lain Nah situasi politik Yang stabil Di Inggris Dimana Memang di Eropa Waktu itu ya Kurang ini ya Kurang stabil Nah sementara di Inggris Yang merupakan negara Kepulauan Terpisah dari Benua Eropa Yang lainnya ya Daratan Ini mengakibatkan Wilayahnya jadi Ini ya Lebih Tersingkir dari Hal-hal yang Kacau balok Yang ada di Eropa Nah adanya Revolusi agung Tahun 1688 Yang mengharuskan Raja bersumpah setia Kepada Bill of Rights Ini sehingga Raja tunduk pada Undang-undang Dan hanya menarik pajak Berdasarkan Persetujuan Parlemen Nah Inggris Juga dikatakan Sebagai negara Yang kaya Tambang ya Seperti ada Batu bara Biji besi Tima dan Kaolin Ini yang bisa Mengakibatkan Kenapa Revolusi industri itu Juga terjadi Di Inggris Nah disambil itu Guys Wall juga sangat Menunjang Industri tekstil Ya Nah alasan berikutnya Adanya penemuan baru Di bidang teknologi Yang dapat Mempermudah Cara kerja Dan meningkatkan Hasil produksi Seperti Alat pintal Mesin tenun Mesin uap Dan juga Sebagainya Oke guys Kemangmuran Inggris Akibat majunya Perlayaran dan Perdagangan Sehingga dapat Menyediakan Model yang besar Untuk bidang usaha Nah disambil itu Inggris juga Tersedia bahan mentah Yang cukup Karena Inggris Mempunyai Banyak daerah Jajahan Yang menghasilkan Bahan mentah Karena memang Inggris juga Jajahnya Sangat luas Ya guys Nah kemudian Pemerintah memberikan Perlindungan hukum Terhadap hasil-hasil Penemuan baru Atau hak patent Sehingga Menorong kegiatan Penelitian ilmiah Makanya sih Pendidikan di Inggris Juga Saat ini Bisa dikatakan Sebagai yang Ini ya Maju di dunia Dan juga Menjadi Semacam Inilah Semacam Pionir Bagi Pendidikan modern Yang ada di dunia Nah lebih-lebih Setelah dipentuknya Lembaga ilmiah Royal Society For Improving Natural Knowledge Maka Perkembangan Teknologi Dan industri Industrinya Ini bertambah Maju Nah guys Alasan berikutnya Lagi adalah Arus urbanisasi Yang besar Akibat revolusi Agraria Dimana Banyak tuan tanah Yang menguasai Tanah-tanah Yang ada di Pedesaan Ya Dan ini Mendorong Pemerintah Inggris Untuk membuka Industri Yang lebih banyak Supaya bisa Menampung Kerja mereka Oke guys Memang sih ya Di abad Pertengahan Kota-kota di Eropa Itu berkembang Sebagai pusat Kerajinan Dan perdagangan Warga kota Yang terdiri Orang-orang kaya Ini merupakan Warga yang Berjiwa bebas Menjadi tulang Punggung Perekonomian kota Mereka bersaing Secara bebas Untuk kemajuan Dalam perekonomian Dan Pertumbuhan Kerajinan Menjadi industri Melalui beberapa Tahapan berikut Ya Nah ada sistem Domestik Nah tahapan ini Disebut sebagai Tahap Kerajinan rumah Atau home Industri Kemudian ada Tahap Manufaktur Nah setelah Kerajinan industri Itu makin Berkembang Diperlukan tempat Khusus untuk Bekerja Agar majikan Dapat mengokasi Dengan baik Cara mengerjakan Dan mutu Produksinya Kemudian ada Tahap yang berikutnya Yaitu sistem pabrik Guys Tahap sistem pabrik ini Ya jelas Seperti yang Kita lihat Sekarang di pabrik-pabrik Yang ada di Kota-kota Besar ya Nah ini sudah Merupakan industri Yang menggunakan Mesin Tempatnya Di daerah industri Yang telah ditentukan Bisa di dalam Atau di luar kota Nah tempat Tersebut Ini Untuk tempat kerja ya Sehingga majikan Tinggal di tempat lain Jadi Demikian juga Toko Tempat pemasarannya Juga diadakan Di tempat lain Jadi jumlah Tenaganya Tenaga kerjanya Sudah puluhan Bahkan ratusan Dan juga Termasuk Para produksi Yang dihasilkan Itu juga banyak Tapi memang Untuk Hal yang kayak gini Penemuan-penemuan Baru yang Ini yang muncul Waktu itu Ini tidak lantas Membuat Ini ya Membuat bangga ya Jadi seperti sekarang Banyak orang Yang mengharapkan Ada penemuan-penemuan Baru yang Cukup signifikan Supaya bisa Mempermudah Kehidupan manusia Sementara Pada saat itu Ketika ada Penemuan-penemuan Baru Banyak Orang yang Tidak terima ya Dengan Adanya Apa namanya Penemuan baru Tersebut Sebagai contohnya Aja Ketika ditemukan Mesin jahit Yang hanya Menggunakan Tangan saja Itu Itu bermasalah ya Karena apa Karena yang lainnya Masih menggunakan Sistem sulam Jadi bisa dibayangkan ya Dengan sistem sulam Ini seseorang Hanya bisa Menghasilkan Hanya sedikit Saja Mungkin Tidak sampai Lima potong Dalam satu bulan ya Tapi dengan Menggunakan Mesin jahit Tangan ya Masih Diputar Pake tangan Bukan mesin Nah ini Bisa menghasilkan Bisa 20 baju Dalam sebulan Dan ini Bisa Membuat Membuat ini ya Orang-orang yang Tadinya hanya Menyulam ini Akhirnya Merasa terancam Sehingga Banyaklah Kejadian-kejadian Mungkin Seperti Mungkin Apa namanya Semacam Pembunuhan ya Atau mungkin Pengusiran ini Juga terjadi Gara-gara Adanya Penemuan baru Nah Penemuan Penemuan baru Itu yang Penting Dalam Proses Industrialisasi Teknologi Ini ada Penemuan Borbeni Oleh Jethro Tull Dalam Ini ya Tahun 1701 Ini Meningkatkan Produktivitas Di sektor Pertanian Di Eropa Barat Kemudian ada Kumparan terbang Atau flying Sotel Ini Ciptaan dari John Kay Tahun 1753 Kemudian ada Mesin Pemintal benang Dari James Hargraves Dan juga Richard O'Wright Nah Dipatankan Tahun 1770 Dengan Alat ini Seseorang Dapat Memintal Dengan Delapan Senar Dalam Satu Kali Putaran Sehingga Memungkinkan Produk Berlipat Ganda Kemudian ada Mesin Tenun Diciptakan Ada Katan Gin Ada Cap Silinder Mesin Uap Terutama James Watt Yang Akhirnya Membuat Bisa dikatakan Sebagai ini Membuat Berbagai macam Peralatan Yang lainnya Yang Akhirnya Jadi Terpengaruh Karena Tentu saja Ada Penyempurnaan Penyempurnaan Termasuk Kereta Api Penumpang Mesin Uap Juga Jadi Jadi Begitu Tapi Juga Efeknya Timbulah Penjajahan Di Dunia Terus Kemudian Ada Ini Untuk Menjual Barang Dagangan Termasuk Juga Munculnya Tempat Kumuh Di Berbagai Tempat Di Inggris Yang Mengakibatkan Inggris Jadi Sangat Kotor Oke Terima kasih Sudah Gabungan Jangan lupa Untuk Like Subscribe Comment Dan Share Untuk Mendukung Channel Ini Dan Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye